Intro Nah, untuk soal nomor 4 ini merupakan aplikasi hukum 2 Newton pada bidang miring Jadi disini diketahui sebuah benda pada bidang miring memiliki masa 2 kg dengan tan teta atau pada bidang miringnya adalah 3 per 4 Diketahui mu kinetik atau koefisien gasa kinetik adalah 0,25 Ditanyakan berapakah percepatan balok jika gaya dorongnya sebesar 80 Newton Maka yang pertama kali kita lakukan adalah menggambar komponen-komponen gaya yang bekerja pada balok tersebut Jadi misalkan ini adalah bidang miringnya Bidang miring, ini adalah siku-siku Kemudian terdapat sebuah balok Besar agar kelihatan gaya-gaya yang bekerja Yang pertama disini ada gaya F Nah, kemudian perlu diketahui bahwa sumbu X dan sumbu Y apabila benda berada pada bidang miring itu adalah seperti ini Jadi menyesuaikan permukaan benda Jadi sumbu X ini harus sejajar dengan arah gerak benda Jadi sumbu X dan sumbu Y adalah seperti ini Ini adalah sumbu X dan yang atas ini adalah sumbu Y Nah, kemudian kita gambarkan F-nya F-nya kita, karena ini tidak berada pada sumbu X dan sumbu Y, maka kita refleksikan ke arah sumbu X dan sumbu Y Bagaimana caranya? Caranya yang pertama kita refleksikan F ini pada gaya disini Sama saja dengan gaya disini F Ini adalah F, sama dengan F Nah, untuk mereflesikan pada sumbu X, maka disini gaya yang bekerja adalah gaya disini Nilainya adalah F cos theta Karena ini adalah nilainya theta Sama dengan theta yang di bawah ini Karena yang di impit, maka nilainya adalah cos Kemudian terdapat juga gaya yang bekerja ke bawah Dari sini, dari sini ke bawah sini Sejajar dengan sumbu Y, nilainya adalah F sin theta Nah, selanjutnya ada gaya apa lagi? Selanjutnya adalah gaya, kita cari gaya berat Jadi gaya berat ini, gaya yang selalu menuju ke pusat bumi Ini adalah W Karena W ini tidak terletak pada sumbu X maupun sumbu Y Maka harus kita refleksikan ke arah sumbu X dan sumbu Y juga Jadi W ini nilainya adalah yang pertama Pada sumbu X Pada sumbu X ini W nilainya adalah W cos theta Karena ini nilai theta itu ada di sini Kalau misalkan kita bolak-balik gambarnya Itu nilai theta akan di sini Kemudian ada juga pada sumbu X Ada namanya W sin theta Nah, kemudian ada gaya apa lagi? Gaya yang disebabkan antara dua permukaan benda yang bersentuhan Atau gaya normal Nilainya adalah selalu tegak lurus Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya gesek Gaya gesek ini Sebenarnya kita belum tahu Arah gerak benda ini ke arah atas atau bawah Maka kita asumsikan saja Arah gerak benda Misalkan kita asumsikan benda tersebut bergerak ke bawah Misalkan kita ngembarkan percepatannya bergerak ke bawah sini Maka nilai F-nya F kecil atau gaya geseknya itu terletak di sini Berlawanan dengan arah gerak benda Ini adalah F kecil Nah, ini adalah komponen-komponen gayanya Cukup rumit Nah, kemudian Untuk mencari percepatan Untuk mencari percepatan itu Kita harus menggunakan hukum 2 Newton Yang menyatakan bahwa Resultan gaya itu sebanding dengan Masa dikali dengan percepatan Nah, maka di sini kita cari Resultan gayanya Resultan gayanya itu yang berada pada sumbu percepatan Nah, percepatan ini bergerak pada sumbu X Maka kita cari resultan gayanya Yang terletak pada sumbu X Jadi, sigma F ini Kita gambarkan sumbu gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X Apa saja yang pertama adalah F cos theta F cos theta ini F cos theta ini karena nilainya Arahnya berlawanan dengan percepatan Maka kita tulis minus Minus F cos theta Kemudian gaya apa lagi? Ada gaya W sin theta Yang arahnya searah dengan percepatan Maka nilainya plus W sin theta Kemudian ada gaya apa lagi? Kalau kita lihat ada gaya gesek Yang arahnya berlawanan Artinya min F Sama dengan M dikali dengan A Kemudian kita cari nilainya masing-masing Yang pertama adalah min F Adalah artinya F tadi adalah gaya rodorongnya Sebuah selesor 80 Newton Cos theta Nah, untuk mengetahui cos theta ini Kita tuliskan di sebelah sini Tadi diketahui bahwa Tan theta adalah 3 per 4 Artinya ketika kita gambarkan Segitiga siku-siku Dengan ini theta Ketika tan theta Tan theta sama dengan 3 per 4 Nah, pengertian dari tan itu adalah Pada segitiga siku-siku Adalah depan dibagi dengan miring Artinya 3 ini adalah depan Dan 4 ini adalah miring 3 ini depan Dan 4 ini adalah Maaf, bukan miring Tapi samping Ini samping Depan dibagi dengan samping Nah, ini adalah samping Artinya 4 ini adalah samping Maka untuk sisi miringnya ini Kalau kita ingat kita goras Maka sisi miringnya Sisi miring ini sama dengan Akar dari 4 kuadrat Ditambah dengan 3 kuadrat Sama dengan akar dari 16 Tambah 9 Akar dari 25 Maka sisi miringnya adalah 5 Maka ini adalah nilainya adalah 5 Kemudian dari sini kita bisa mencari nilai cos dan sinnya Cos theta ini adalah Cos itu adalah Samping dibagi dengan miring Artinya Sampingnya adalah 4 Dan miringnya adalah 5 Dan sedangkan untuk sinnya Sin theta Sin theta adalah Depan Bagi dengan miring Depannya adalah 3 Miringnya adalah 5 Nah, dari sini sudah cukup Kita ketahui cos theta adalah 4 per 5 Per 5 Kemudian ditambah dengan W W ini adalah M kali G Kita tulis lagi Lumus-lumus bantuannya di sebelah sini W itu adalah M dikali dengan G Masanya berapa? Masanya tadi Seberat 2 kg 2 kg Dikali gravitasinya Kita gunakan 10 saja Maka W-nya adalah 20 N Kita tulis 20 Dikali dengan sin theta Adalah 3 per 5 Dikurang dengan F Nah, sekarang kita cari F F itu rumusnya adalah Mu K Dikali dengan Gaya normal Nah, sekarang Akan panjang lagi Gaya normal Nilainya berapa? Nah, untuk menentukan Gaya normal Maka kita harus meninjau Sumbu-sumbu yang bekerja Pada sumbu Y Sumbu Y Nah, sumbu Y ini karena Benda tidak bergerak pada sumbu Y Atau istilahnya Benda itu tidak tertarik ke atas Tidak melayang Itu maka resultannya adalah 0 Sumbu Y itu resultannya 0 Artinya Gaya yang bekerja pada nilai positif Sumbu Y Yakni, ini terdapat gaya N Yang bekerja pada nilai positif Dan gaya yang bekerja pada Nilai negatif Atau ke arah bawah Yakni W cos theta dan F sin theta Ini nilainya sama Artinya N itu sama dengan N sama dengan W cos theta Ditambah dengan F sin theta Nah Ini kita cari W cos theta nya Nilai W adalah 20 Cos theta adalah 4 per 5 Ditambah dengan F adalah 80 Dikali sin theta adalah 3 per 5 Nah, kita coret Ini menjadi 16 Ditambah dengan 80 dibagi 5 Itu adalah 16 80 dibagi 5 Adalah 16 Dikali dengan 3 Adalah 48 Adalah 48 Maka 16 ditambah 48 Ini hasilnya adalah 64 Maka nilai N adalah 64 Nah, sekarang Kita geser terlebih dahulu Untuk soalnya Nah, sekarang Kita cari Nilai F nya Sehingga nilai F sama dengan Mio K dikali dengan N Mio K nya adalah Kita lihat di atas Mio K adalah Tadi 0,25 Kalau teman-teman masih ingat Dikali dengan N N nya adalah 64 Maka 0,25 Dikali dengan 64 Adalah hasilnya 16 Maka nilai F ini adalah 16 Sama dengan M dikali A Kita tulis masanya adalah 2 kilo Dikali dengan A Nah, sekarang kita Hitung masing-masing Jadi disini 80 dibagi 5 Tadi adalah 16 Kemudian 16 dikali 4 Adalah 64 Jadi minus 64 Ditambah dengan 5 20 bagi 5 Menjadi 4 Kemudian 4 dikali 3 Menjadi 12 Dikurang dengan 16 Sama dengan 2A Nah, ini kita operasikan Minus 64 Ditambah dengan 12 Dikurang dengan 16 Hasilnya adalah Minus 68 Sama dengan 2A Sehingga Nilai A sama dengan Minus 68 Dibagi dengan 2 Adalah minus 34 meter per sekund Kuadrat Nah, mengapa Nilainya disini Adalah Minus atau Diberkurang Atau Dikurangi Itu Akibat Asumsi yang kita gunakan Di awal bahwa Benda Memiliki percepatan Atau turun ke bawah Ternyata disini Nilainya minus Artinya Benda ini Memiliki Arah Sebaliknya Maka artinya Benda ini Seharusnya Sebenarnya itu Bergerak ke arah atas Bukan malah ke bawah Artinya Disini Nilai A ini Bisa kita Tulis saja Positif Tulis saja Karena Nilai minus ini Hanya menandakan Arah Nilai A adalah 34 meter Per sekund Kuadrat Maka ini adalah Jawabannya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!